Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas tentang fatwa dan regulasi pasar modal syariah di Indonesia Nah, meskipun fatwa sifatnya tidak mengikat, tetapi pada prakteknya Fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah salah satu rujukan dalam mengembangkan pasar modal syariah Indonesia Sampai dengan saat ini, terdapat 17 fatwa di SNMUI yang berhubungan dengan pasar modal syariah Nah, namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan menyebutkan satu fatwa yang akan dijadikan dasar dalam penerapan SOTS Atau syariah online trading system, yaitu fatwa di SNMUI nomor 80-DSMUI-3-2011 Tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek Nah, ini ada sekitar 19 halaman Saya tidak akan membahas satu per satu halamannya ya, tetapi Nanti kita bisa mungkin diskusi buat video lagi yang lebih mendalam Yang jelas kali ini saya ingin memberi PDF yang bisa saudara download Tentang fatwa ini ya Link PDF untuk mendownload ada di deskripsi video di bawah Nah, kemudian saya akan berlanjut ke regulasi pasar modal syariah Indonesia Nah, kalau fatwa tadi diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Kalau regulasi itu dikeluarkan oleh OJK dalam bentuk peraturan Nah, peraturan OJK ini biasa disingkat POJK ya Jadi, sejak 2015 sampai 2017 itu sudah ada 10 POJK Tentang pasar modal syariah Nanti saya juga akan memberi link 10 POJK ini Sehingga kita bisa belajar lebih dalam ya Dari POJK nomor 15 tahun 2015 sampai yang tahun 2017 ada 10 POJK ya Atau peraturan OJK Jadi, sekian video dari saya tentang fatwa dan regulasi Jadi, sekali lagi saya ingin menekankan bahwa fatwa itu dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Sedangkan regulasi itu dikeluarkan oleh OJK dalam bentuk peraturan OJK Atau biasa disebut dengan POJK Nah, untuk mempelajari lebih dalam silakan sudah ada download link yang sudah saya siapkan di deskripsi video di bawah Tentang fatwa tersebut dan juga POJK yang berkaitan dengan pasar modal syariah di Indonesia Terima kasih Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah literasi tentang pasar modal syariah di Indonesia Semoga investasi syariah di Indonesia semakin berkembang dan semakin maju Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih